Intro Sampurasun para pemirsa, yang sudah setia mengawal perkembangan penyelidikan kasus toasnya aktris Thailand, Tang Monida Bagi pemirsa yang sudah lama mengawal perkembangan kasus Tang Monida ini, pasti sudah tasing lagi mendengar nama Dr. Portip Sosok Dr. Portip adalah salah satu dokter ahli forensik di Thailand, dan termasuk saksi ahli yang akan dihadirkan oleh acarya Ruang Rata Napong dalam upaya membongkar misteri, atas insiden toasya Tang Monida Pada proses otopsi kedua, sosok Dr. Portip sendiri adalah satu dari beberapa ahli, yang ikut langsung turun tangan saat melakukan otopsi kedua pada tubuh sang aktris Tang Monida Sosok jenius atau acarya Ruang Rata Napong, mengambil langkah untuk menghadirkan beberapa saksi ahli seperti Dr. Portip juga untuk membantu, dan untuk lebih meyakinkan saat pengumpulan bukti kasus kematian Tang Monida ini berlangsung Akan tetapi, sebelum mengambil langkah untuk menghadirkan Dr. Portip sebagai saksi ahli, dirinya memberikan beberapa pernyataan mengenai kematian artis Tang Monida, dan dari pernyataan tersebut, ternyata banyak mengundang simpatisan dari masyarakat Thailand Pernyataan yang dilontarkan Dr. Portip terkait luka pada tubuh Tang Monida yang tidak terungkap Melalui unggahan akun media sosial miliknya, Dr. Portip menuliskan luka pada Tang Monida saat otopsi kedua yang berlangsung pada tubuh artis Thailand tersebut Kemanapun Anda pergi, Anda akan menerima dorongan dari semua orang, semua jenis kelamin, usia, dan profesi Tulis unggahan Dr. Portip, seperti dilansir terasgorontalo.com dari megronline.com pada tanggal 17 Mei tahun 2022 Menurut Dr. Portip, dirinya pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasih atas dorongan dari semua masyarakat Yang mendukung dirinya dalam upaya pengungkapan kasus Tang Monida Dan yang kedua, dirinya ingin menjelaskan bahwa ia tidak stres, tidak putus asa, tidak takut, dan tidak berhenti menuntut keadilan dalam upaya pengungkapan kasus ini Di masa lalu, Anda mungkin berpikir ingin menciptakan masyarakat yang baik Ingin berubah, tetapi ketika saya memahami prinsip bahwa semuanya adalah takdir Kami memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik, kata Dr. Portip Walaupun demikian, sosok Dr. Portip mengatakan, apa yang akan terjadi dengan sendirinya Tidak ada harapan dan tidak ada keputus asaan Karena dokter tidak bisa menjelaskan banyak selama waktunya di kelas interogasi Tetapi selalu meneliti informasi ilmiah karena dapat dianggap bahwa kasus telah mengalokasikan untuk melihat luka di bagian organ intim Yang mengarah ke deskripsi paling ilmiah dari titik pendaratan Lanjut penjelasan Dr. Portip Dirasa tidak mengherankan juga, jika para pekerja sosial acu tak acu terhadap apa yang telah muncul dalam kasus Tangmonida ini Dan yang akan membawa perubahan ketika semuanya matang pada waktunya sendiri Mintalah semua orang untuk kembali dan menetap dalam Dharma Jika semua orang berniat, saya ingin melihat masyarakat Thailand dengan adil dengan hati kita bisa Lanjut pengungkapan Dr. Portip Menurut Dr. Portip, Tuhan telah memberitahu dirinya jika periode ini adalah yang terberat Karena memiliki penyakit serius, ada bencana yang mengerikan dan yang terpenting, ada penderitaan manusia Manusia itu agresif, kejam, mencerca, dan tidak tahu berterima kasih Tandas Dr. Portip Semoga semua kuat dan tidak panik Menjaga kasus ini adalah dorongan untuk semua orang Lanjut perkataannya Setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan nantikan updatean video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!